Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan, akan menggelar rapat terkait tindak lanjut renovasi Jakarta International Stadium, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus mendatang. Menurutnya, saat ini kementerian yang dikomandainya masih menunggu surat hasil evaluasi dari Federasi Sepak Bola Dunia, atau FIFA, terkait dengan peninjauan lapangan beberapa waktu lalu. Sehingga jika sudah ada keputusan dia memastikan dapat segera bekerja. Pak Basuki mengatakan, nantinya dalam rapat tersebut dirinya akan mengundang Ketua Umum PSSI Erik Thohir, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bandung Ema Sumarna. Dia menilai apabila sudah ada keputusan pada rapat itu, maka renovasi stadion salah satunya Jakarta International Stadium akan selesai tepat waktu. Basuki kembali menekankan masih menunggu surat dari FIFA terkait keputusan JIS masuk atau tidak dalam daftar Tuan Rumah U17. Jika keputusannya tak masuk maka JIS tak akan direnovasi. Walaupun demikian, dia mengatakan kementerian akan tetap membangun jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan Ancol dengan Jakarta International Stadium, meskipun JIS tak terpilih menjadi stadion Piala Dunia U17. Seperti yang kita ketahui, Piala Dunia U17 akan digelar pada bulan November hingga dengan Desember 2023. Adapun turnamen itu hanya akan digelar di Pulau Jawa, karena terkait logistik dan efisiensi anggaran. Rencananya akan ada 4 kabupaten atau kota yang akan menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U17, yakni Jakarta, Kabupaten Bandung, Solo dan Surabaya. Di sisi lain, konsultan dari Australia pun turun tangan mengawal proses jalannya perbaikan JIS. Nantinya perwakilan FIFA akan kembali datang dengan rombongan besar untuk kembali melihat progres perbaikan stadion yang berada di Jakarta Utara itu. Memang ada kondisi-kondisi yang harus diperbaiki secara total. Dan FIFA sendiri sudah ada pendampingan dari konsultan dari Australia, yang sekarang niatnya 26 Agustus ini ada tim dari Australia dan Eropa yang datang. Ujar Erik Thohir Erik Thohir menambahkan, jumlahnya 15 orang untuk memastikan ini lapangannya. Hari ini kita bernegosiasi dan mengusulkan sesuai dengan budget logistik dan persiapan kita yang tersisa 100 sehari. Kita tak mau ambil resiko, ucap Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!